Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel saya Dapur Nurmil. Pada video kali ini, Dapur Nurmil akan membagikan resep bagaimana cara membuat sarapan praktis dari bihun yang super enak. Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita tonton di video berikut ini. Siapkan 100 gram bihun jagung. Kemudian masak air sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan bihun ke dalamnya. Dan rebus bihun ini sampai empuk. Bolak-balik bihunnya ya agar cepat matang. Sekali-sekali diangkat agar kematangannya merata. Setelah bihunnya empuk, angkat dan tiriskan ya teman-teman. Masukkan bihunnya ke dalam wadah. Kemudian siram dengan air matang yang dingin agar bihunnya tidak mengering. Rendam beberapa saat sebelum digunakan. Tiriskan kembali bihunnya. Kemudian potong-potong dengan menggunakan pisau. Dan ini dia bihunnya siap untuk digunakan. Selanjutnya siapkan satu kotak tahu seberat 200 gram. Potong tahu ini menjadi enam potong. Kemudian siapkan wajan. Tuang sedikit minyak goreng. Kemudian tunggu sampai panas. Dan setelah panas minyaknya, masukkan tahu. Goreng tahu ini sampai matang atau sampai berwarna kecoklatan. Balik tahu ini agar permukaannya coklatnya merata. Ini dia teman-teman. Tahu yang sudah digoreng kemudian tiriskan. Selanjutnya siapkan satu batang wortel. Kupas wortel ini sampai benar-benar bersih. Setelah kulitnya bersih, potong wortel ini menjadi beberapa bagian. Kemudian iris memanjang. Masak air sampai mendidih. Kemudian masukkan potongan wortel. Dan masak sampai wortel ini empuk. Setelah empuk, angkat dan tiriskan. Selain wortel, siapkan 10 batang buncis yang sudah dicuci bersih. Kemudian potong buncis ini menjadi potongan seukuran 1,5 cm. Masak air sampai mendidih. Kemudian masukkan buncis ini. Masak buncisnya sampai empuk. Aduk-aduk agar kematangannya merata. Dan setelah buncisnya empuk, angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbu seperti cabai keriting 3 buah, cabai rawit 3 buah, dan 4 buah, pelawang putih. Rebus semua bumbu ini dengan air mendidih. Dan rebus sampai matang. Siapkan juga 100 gram toge. Kemudian siram toge ini dengan air mendidih. Diamkan selama 2 menit. Kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan 3 sendok makan kacang tanah yang sudah digiling halus. Ulek 1 cabai keriting dan 1 cabai rawit. Tambah setengah sendok teh garam. Ini versi yang tidak pedas ya teman-teman. Kalau ingin pedas bisa ditambah lagi cabainya. Tambahkan 1 buah bawang putih. Kemudian ulek kembali sampai benar-benar bumbu ini menjadi halus. Setelah bumbu halus, tambahkan kacang tanah giling. Tambahkan 1 sendok makan gula merah yang sudah diserut halus. Kemudian ulek kembali semua bumbu kacang ini sampai tercampur rata. Tambahkan sedikit air. Kemudian ulek kembali sampai semua bumbu-bumbu ini tercampur rata. Ambil 1 buah tahu goreng, potong kecil-kecil, dan masukkan ke dalam bumbu kacang. Tambahkan beberapa potong wortel yang sudah direbus. Kemudian tambahkan juga potongan buncis. Dan tambahkan toge. Masukkan bihun yang sudah direbus. Kemudian aduk sampai semua bahan ini tercampur rata. Selanjutnya tuang ke dalam piring saji. Taburkan bawang goreng di atasnya. Kemudian tambahkan sedikit kecap manis. Tambahkan kerupuk. Dan ini dia teman-teman. Sarapan praktis dari bihun yang siap disantap. Bahan-bahannya yang sangat sederhana dan cara membuatnya pun sangat praktis. Gimana teman-teman? Gampang sekali kan cara membuatnya? Kalian pasti bisa. Selamat mencoba resepnya. Oh ya teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ya. Agar videonya bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cooking!